Pemirsa Kejaksaan Tinggi Jambi menerima pelimpahan berkas tersangka perkara ganja 45 kg tersangka bernama Andika Kurir Ganja 45 kg yang ditangkap BNN Provinsi Jambi di Bungo pada bulan Oktober lalu. Tim penyidik Kejati Jambi akan segera melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka. Tersangka Kurir Pengantar Ganja 45 kg Andika akan segera dilakukan pemeriksaan oleh Kejati Jambi setelah berkas dan tersangka sudah dilimpah ke Kejati Jambi. Berkas akan dinyatakan lengkap atau P21 apabila terpenuhi unsur dan kelengkapan formil. Hal ini dibenarkan oleh Leksi Fatarani, Kasih Penkum Kejati Jambi. Kejati Jambi sudah menerima berkas tersangka Andika, Kurir Ganja sebanyak 45 kg dan sedang diteliti untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut selama 14 hari. Untuk berkas perkara penyidikan TNN Provinsi Jambi atas nama tersangka Andika Nur Pratama yang mana dia membawa ganja 45 kg dari Aceh dan tertangkap di Kabupaten Bungo. Saat ini berkasnya sudah masuk per hari Kamis kemarin dan Jaksa diberi kesempatan untuk meneliti berkas perkara yang pertama selama 14 hari dan apabila terpenuhi unsurnya, kelengkapan formil material, maka P21 perkara tersebut. Namun kita nunggu hasilnya saja. Sebelumnya, Wadah Narkotika Nasional Provinsi Jambi menggagalkan pengiriman ganja seberat 45 kg di terminal bus Morobungo. Ganja dikirim dari Aceh menggunakan bus malam Rute Medan Jawa Timur. Kurir yang ditangkap sudah dua kali mengirimkan ganja dari Aceh. Iqbal, Jek TV, melaporkan.